Oke kawan, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan serata berbagi saat yang tepat untuk pisah bonggol anakan ya kawan. Ini seperti ini, ini jenis aglonema dalila kawan. Ini saya tanam sekitar 5 bulan yang lalu, makanya sekarang daunnya 5 plus. Dan ini saya tanam dari bonggol ya kawan, bisa kelihatan bonggolnya. Dan di video kali ini, saya akan serata berbagi bagaimana cara saya anakan bonggol ini dipisah bonggolnya kawan. Sedikit penjelasan dan pengalaman dari saya, kenapa tanaman bonggol ini harus dipisah bonggolnya kawan. Ada beberapa alasan, yang jelas itu untuk kesehatan tanamannya sendiri kawan. Bisa dilihat, apabila akar yang dari bonggol itu bentuk akarnya coklat seperti ini kawan. Padahal kalau akar coklat ini termasuk akar yang sudah tidak produktif, malah sering menyebabkan penyakit untuk tanaman kita kawan. Makanya kita harus pisah dari bonggolnya ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena bonggolnya ini sendiri kawan. Kenapa bonggolnya ini sendiri? Karena ini bonggolnya itu adalah termasuk batang yang tidak produktif ya kawan. Atau tidak menghasilkan proses fotosintesis. Jadi, lama-lama itu bonggol aslinya ini pun nanti akan busuk kawan. Bisa busuk dan bisa meninggalkan bakteri untuk tanaman kita. Malah bisa lebih gawat lagi. Padahal tanaman kita ini adalah tanamannya produktif, bonggolnya tidak produktif. Tapi karena bonggol ini tidak produktif, tidak bisa berfotosintesis. Makanya nanti malah bonggolnya ini bisa busuk. Dan dari busunya ini kalau tidak kita pisah, nanti akan menular ke bonggol tanaman kita yang masih produktif, masih sehat. Makanya kalau saya biasanya setelah tanamannya itu cukup umur dan cukup daun, akan saya pisah bonggolnya kawan. Seperti ini. Dan saat yang tepat untuk pisah bonggol itu kapan ya. Seperti ini kawan, seperti kita pisah antara indukan dan anakan. Kalau indukan dan anakan itu kita pisah. Ya minimal itu setelah tiga daun. Karena dengan tiga daun itu anakan nanti akan bisa berfotosintesis dan bertahan sendiri. Seperti juga dengan pelgol ini kawan. Minimal itu harus tiga daun. Baru kita pisah. Dan karena ini sudah lima plus daun, makanya sudah aman untuk kita pisah. Yang pertama itu, yang kedua, tanamannya sendiri ini, ini sudah mempunyai akar produktif ya kawan. Apa itu akar produktif? Akar produktif adalah akar yang berwarna putih bersih seperti ini. Ini jadi kalau tanaman sudah mempunyai akar putih bersih seperti ini. Jadi bisa menyerap nutrisi sendiri. Dan bagaimana proses pisah bonggolnya kawan? Ya jelas, yang pertama kita buangin akar-akar coklat dan tidak produktif ini dulu. Kenapa dibuangin? Karena akar ini menghalangi pandangan antara bonggol dan daunnya ya kawan. Jangan dibuang semua karena nantipun bonggolnya ini bisa ditanam lagi. Keberuntungan kalau muncul anakan lagi kawan. Dan akarnya pun, akar yang tidak kita buang nantipun sebagai pancingan bonggol ini untuk memunculkan anak lagi. Jadi kita tinggalkan beberapa. Untuk peninggalannya pun dipilih kawan. Yang coklat tapi ujungnya ada putihnya ini. Yang kita tinggalkan adalah yang seperti itu. Oke kawan, setelah tidak terhalangi, kita cuci dulu. Setelah kita cuci, lalu kita potong. Pastikan bahwa akar putihnya ini jangan sampai ikut terpotong ya kawan. Supaya tanaman yang kita bisa ini bisa langsung mencari nutrisi sendiri. Dan karena dari pemisahan ini menyebabkan ada luka kawan. Seperti biasa, kalau ada luka. Kita olesi dengan betadine. Dan diamkan kurang lebih secara 15 sampai 20 menitan. Yang bonggolnya juga. Mari kita biarkan dulu kawan. Dan oke kawan, setelah 25 menit dan inilah penampakannya. Ada bulatan hitam di tengah-tengah batangnya kawan. Tandanya bahwa betadine sudah meresap. Sudah dilihat. Sekarang kita ke proses penanamannya kawan. Untuk penanamannya kita, kalau tadi pakai pot yang ini, kalau kita pakai ini, kasihan tanamannya kawan. Karena proporsi antara akar dan pot dan media tanam tidak sebanding. Karena untuk aglonema itu, untuk pot yang dipakai itu tidak tergantung dari besarnya daun kawan. Tapi dari banyak sedikit dan panjang pendeknya pot. Jadi sekarang, kita pakai pot yang lebih kecil dulu. Segini cukup kawan. Dan untuk medianya pun kita ganti media saja. Karena lebih fresh dan lebih banyak nutrisinya kawan. Daripada media lama yang kita pakai. Dan jangan lupa kawan. Sebelum kita tanam. Ini salah satu hal yang penting kawan. Kita lumuri dulu dengan obat jemur. Di sini saya pakai antrakol. Antrakol seperti ini kawan. Di bentuk pasta seperti ini. Jangan lupa. Coba tanaman kita cepat. Saya cepat adaptasi dan seger. Uger. Karena bentuk akarnya seperti ini kawan. Jadi kita sesuaikan medianya dengan bentuk akarnya. Untuk medianya ini. Saya cuma pakai tiga campuran ya kawan. Yaitu sekam mentah. Ada daun yang sudah kering. Ada daun. Daun bambu dan daun pohon apa. Lupa kawan. Yang penting itu banyak mengandung unsur N. Dan yang dibutuhkan untuk perkembangan lebih dibutuhkan untuk perkembangan daun. Sebagai pupuk dasarnya. Selain nantipun ada perawatan semprot dan penyiramannya kawan. Jangan lupa di samping-samping ini kita padatkan. Supaya tanaman tidak gampang goyah. Dan akar tidak gampang patah. Setelah seperti ini. Lalu kita tanam bonggolnya. Jangan lupa. Siapa tahu kita dapat check pot. Untuk tanam bonggolnya. Karena ada akarnya. Akarnya kita tanam seperti ini kawan. Seperti saya menanamnya dulu awal-awal. Kita tanam biasa. Oke kawan. Demikianlah alasan dan cara saya. Kenapa tanaman pelgol. Nampel bonggol harus dibisahkan bonggolnya. Tapi apabila ada kawan-kawan. Ada cara dan alat. Dan saran untuk saya. Silahkan tulis di kolom komentar ya kawan. Mari kita belajar sama-sama. Bagaimana cara. Beternak aglunimah. Supaya kandung kita tambah penuh. Tambah hijau. Tambah seger kawan. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan barakah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak. Bapak.